Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Ia mengenakan rompi tahanan catan ras berwarna merah dan tangannya tampak di Porgol. Dalam konferensi pers tersebut, kepolisian menjelaskan aksi sadis yang dilakukan oleh GRT terhadap korban DSA. Dijelaskan kepolisian bahwa GRT melakukan penyiksaan kepada kekasihnya pada Rabu 4 Oktober Dinihari, di mana GRT yang sempat terlibat cekcok dengan DSA itu menendang kaki kekasihnya hingga korban terduduk. Setelah itu, ia memukul kepala korban menggunakan botol minuman keras sebanyak dua kali. Aksi kejamnya itu pun terekam melalui CCTV di lokasi karaoke. Kemudian, GRT juga sempat melindas kekasihnya menggunakan mobil Innova miliknya. Hal itu pun membuat korban terseret sampai 5 meter. Setelah diambil oleh Satpam setempat, GRT pun langsung memindahkan tubuh korban ke bagasi mobil. GRT pun membawa DSA ke apartemen korban dan diletakkan di korsi roda. Melihat korban mulai tak bernafas, GRT sempat memberikan nafas buatan. Selain itu, pelaku juga sempat membawa DSA ke rumah sakit, namun sayang nyawanya pun tak tertolong.